Komisi 3 DPR RI hari ini menggelar rapat dengan pendapat dengan Kapol Restabes Semarang dan keluarga siswa SMK yang menjadi korban penembakan polisi. Informasi terkininya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, dari keterangan Kapol Restabes Semarang, seperti apa kronologis kejadiannya? Tifal, dari kronologis kejadiannya. Berpapasan dengan tiga kendaraan yang terindikasi melakukan aksi tawuran. Itu yang disampaikan oleh Kapol Restabes Semarang dan ia mengakui tindakan dari IBDA R ini tidak profesional. Sehingga ia meminta maaf kepada masyarakat lewat rapat dengan pendapat umum yang berlangsung hari ini. Yang berjalan kurang lebih satu jam di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Ia menyampaikan beberapa bukti juga yang berhubungan langsung dengan pengusutan kasus penembakan terhadap korban G ini. Lalu juga ada bukti-bukti lain yang menguatkan posisi dari pengusutan polisi terhadap kasus ini. Dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Itu dari Kapol Restabes Semarang, Jawa Tengah. Sementara dalam rapat hari ini juga turut menghadirkan dua pihak dari jajaran Polda Jawa Tengah yang menggambarkan proses pengusutan secara pidana dan juga secara etik terhadap IBDA R yang melakukan penembakan terhadap G. Nah dalam penjelasan tadi disampaikan oleh AKBP Helmi Tamayela selaku kasus di Jatan Reskrim Polda Jawa Tengah bahwa kasus masih tetap diusut untuk saat ini penembakan terhadap G masih dilakukan dengan menerapkan dua pasal yakni pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejauh ini polisi telah mengantongi keterangan dari 11 saksi anak yang berkaitan langsung dengan perkara ini termasuk juga keterangan beberapa ahli. Ini juga masih akan tetap didalami sebelum akhirnya polisi akan menetapkan tersangka. Sementara untuk aspek etiknya ini masih tetap dijalankan oleh bidang propampolda Jawa Tengah tadi juga dijelaskan oleh Kombes Aris Supriyono selaku kabit propampolda Jawa Tengah yang menyebut bahwa sejauh ini IBDA R telah menjalani penempatan khusus di propampolda Jawa Tengah dan pengusutan masih tetap berjalan. Statusnya disebutkan ini masih terduga pelanggar jadi masih berkembang pengusutan kasus ini di tingkat Polda Jawa Tengah. Merespon hal ini kemudian juga tadi dalam beberapa keterangan juga disampaikan oleh polisi berkaitan dengan insiden polisi tembak pelajar ini baik itu dari Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Green Rahabibur Rahman maupun juga beberapa anggota Komisi 3 ini meminta kepada polisi untuk melakukan tindakan-tindakan selama menjalankan tugas secara profesional. Terlebih ada beberapa anggota yang mempertanyakan bagaimana profesionalitas polisi dalam menggunakan senjata yang dia pegang selama dia bertugas atau berstatus sebagai anggota polri aktif. Tadi dalam selepas proses rapat dengan pendapat umum ini Habibur Rahman menyampaikan kepada wartawan bahwa ini akan dikaji lagi menyoal aspek teknis atau aturan khusus apakah tetap diperlukan untuk penggunaan senjata api bagi anggota polisi apakah akan perlu ada aturan khusus atau tidak. Ia menyebut bahwa akan ada rapat lanjutan di masa sidang berikutnya kepada jajaran pimpinan utama Mabes Polri untuk bisa mengkaji lagi soal ide. Berkaitan spesifik lagi kalau kita kembali pada kasus polisi tembak pelajar di Semarang, Jawa Tengah apakah akan ada rencana untuk bertemu dengan pihak keluarga korban karena sejauh ini seharusnya hari ini tidak hanya menjadwalkan rapat dengan pendapat dengan polisi tapi juga terhadap keluarga almarhum G. Namun tadi dari pihak Komisi 3 DPR RI menyebut bahwa kondisi dari keluarga almarhum G masih dalam kedukaan sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke sini. Saat saya tanyakan hal itu kepada Habibur Rahman apakah akan ada rencana untuk melakukan kunjungan kepada keluarga G di Semarang, Jawa Tengah atau di Jawa Tengah belum ada jawaban lagi soal itu. Ini juga menarik untuk dicermati sejauh mana aturan khusus untuk penggunaan senjata api bagi anggota Polri ini akan diterapkan. Apakah akan mengubah aturan yang sudah ada atau undang-undang yang sudah ada atau perlu diterapkannya aturan baru di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia? Bela. Kesimpulan dari rapat dengan pendapat antara Komisi 3 dengan Kapolresta Besemarang siang ini? Pada prinsipnya Komisi 3 DPR RI mendukung proses-proses yang berjalan saat ini baik itu dari aspek etik maupun juga aspek pidana yang tetap dilangsungkan oleh pihak Polda Jawa Tengah tapi di sisi lain mereka juga meminta posisi dari Kepolisian Polda Jawa Tengah maupun juga pihak Polresta Besemarang ini bisa melakukan tindak-tindakan tertentu selama menjalankan tugas sebagai anggota Polre aktif secara profesional. Terlebih ini berkaitan langsung dengan tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Tadi juga dari rapat yang berlangsung sepanjang hari ini atau dari pagi hingga siang tadi beberapa anggota juga menyampaikan bahwa polisi seharusnya bisa bertindak lebih hati-hati lebih terukur dalam melakukan setiap kegiatan yang terutama yang berhubungan langsung dengan penggunaan senjata api. Ini yang beberapa kali ditekankan dari beberapa anggota Komisi 3 DPR RI sehingga tindak lanjut atas hal ini juga menarik untuk dicermati dalam beberapa pertemuan berikutnya karena dijanjikan sekali lagi dijanjikan bahwa Komisi 3 DPR RI akan berencana melakukan rapat kepada jajaran pimpinan utama Mabes Polri untuk mengevaluasi hal-hal semacam ini karena kita belajar tidak hanya dari kasus polisi tembak pelajar di Sumarang tapi juga ada insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan Sumatera Berat yang tentu masih tetap kita kawal lebih lanjut proses ini terutama dari aspek legislatif ataupun juga pengawasannya di Komisi 3 DPR RI. Bela? Kita akan tunggu realisasi janji dari anggota Komisi 3 DPR RI terkait dengan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan sipil. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Sulesa langsung dari DPR RI. Selamat bertugas kembali.